Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asmi Utari Ramadhan Hwasina Saya dari Program Studi Teknik Industri Universitas Teknologi Sundawa, Angkatan 2017 Saya disini perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang telah dilakukan sebelumnya Yang berjudul tentang optimasi keuntungan kuku dan tempe pada pabrik Maymeres menggunakan modal program minyak dan software rindu Dan saya disini mengambil bagian pertama yaitu box 1 penelitian Berikut penjelasannya dapat dilihat Bab 1, Pendahuluan Disini bagian pendahuluan terbagi menjadi 5 bagian Yang pertama 1.1 latar belakang 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan penelitian 1.4 Manfaat hasil penelitian serta 1.5 sistematika Kita langsung masuk saja ke 1.1 latar belakang Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok yang tak dapat dipisahkan dalam keseharian masyarakat Indonesia BPS mencatat terdapat 115.000 unit usaha tahu dan tempe di seluruh Indonesia Yang kebanyakan usaha tahu dan tempe tersebut tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, serta Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya Menjamurnya industri penghasil tahu di Indonesia Mengakibatkan kebutuhan bahan baku kedelai untuk pembuatan tahu semakin meningkat Berdasarkan data kementerian pesan ini Tingkat kebutuhan konsumsi akan berilai masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai kisaran 2,2 hingga 2,5 juta ton Sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanya mencapai 700 hingga 800 ribu ton Sehingga kebutuhan akan kedelai pun masih harus ditopang dengan impor dari Amerika Serikat dan juga Brazil Dengan adanya impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pastinya akan mengakibatkan harga kedelai luptuatif mengikuti perspektif mata uang dari negara tersebut Seperti halnya negara Amerika Serikat dan juga Brazil Hal ini menunjukkan manajemen perusahaan untuk menentukan suatu pindakan Dengan memilih berbagai alternatif kebijaksanaan dalam mengambil keputusan Yang sebaik-baiknya agar tujuan perusahaan dapat tercapai Namun di samping itu pihak perusahaan juga harus menentukan harga jual terlebih dahulu Dengan melihat banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Dengan menghitung biaya produksi dan menambahkan keuntungan yang diinginkan Perencanaan yang diharapkan kepada manajemen Diharapkan dapat mencakup tujuan yang biasa dilakukan oleh manajemen adalah Penentuan harga jual produk atau jasa Pembelian produk atau jasa tersebut akan mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung laba adalah dengan menggunakan model program linear Yang diselesaikan dengan metode simplex atau dengan menggunakan software lindo Di sini rumusan masalahnya ada satu saja yaitu berdasarkan dari latar belakang tadi yang sudah dijelaskan Yang pertama itu bagaimana optimasi keuntungan tahu dan tempe pada pabrik Maymeres Sedangkan tujuan penelitiannya itu kita ambil dari rumusan masalah Yaitu di sini untuk mengetahui optimasi keuntungan usaha tahu dan tempe pada pabrik Maymeres Kita masuk ke bagian 1.4 Manfaat hasil penelitian Dari hasil penelitian ini kami tentunya mengharapkan beberapa manfaat yang dapat diambil Yang pertama itu tentunya bagi perusahaan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan Dalam mengetahui langkah optimalisasi keuntungan produksi tahu dan tempe Sehingga memungkinkan berbagai upaya penentuan optimalisasi keuntungan produksi tahu dan tempe Khususnya pada pabrik Maymeres Dan selanjutnya bagi institusi pendidikan Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya Yang ada hubungannya dengan penelitian ini Dan bagi penulis sebagai wadah untuk mengaplikasi dan membandingkan pengalaman ilmu yang diperoleh selama masa penelitian ini Selanjutnya sistematika penulisan Ada 6 Karena disini kita ada 6 bab Yang pertama itu pendahuluan bab 1 Yang berisikan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan Selanjutnya Rendasan teori dari bab 2 Menjelaskan tentang berbagai teori serta literatur tambahan guna menunjang penelitian ini dan penulisan hasil penelitian Bab 3 Metode penelitian Bab ini tentunya membahas tentang metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta populasi dan sampel serta analisis data Selanjutnya bab 4 Gambaran umum perusahaan Bab ini tentunya membahas tentang gambaran umum dari perusahaan tersebut Dengan meliputi struktur, organisasi, dan kenyataan yang dilakukan dalam perusahaan Selanjutnya Hasil dan pembahasan penelitian Bab ini membahas tentang menganalisis hasil atau mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari masalah yang telah kita lakukan Selanjutnya Bab 6 Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Dan memberikan saran-saran yang bermanfaat Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait bab 1 pendahuluan Yang selanjutnya untuk landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya Oke, selamat datang kembali Perkenalkan nama saya, Njim 1701.0.0.4 Baik, disini saya akan menjelaskan tentang bab kedua yaitu landasan teori Oke, untuk yang pertama yaitu tahu, pengertian tahu Tahu merupakan produk makanan berbahan baku gedele yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia Menurut salim juga 2013 Beberapa referensi menegurkan bahwa tahu pertama kali muncul di Tiongkok sejak lama di Nastihan Sekitar 2200 tahun yang lalu Penelitian adalah Yuan Yuan, cucu dari Kaisar Han, Goju yang mendirikan di Nastihan Kemudian dibawa oleh perantau Kina hingga menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara Dan akhirnya ke seluruh dunia Kata tahu berasal dari bahasa Cina yaitu Tauhu atau Teuhu Tau atau Teuhu yang artinya kedelai dan Hu artinya Bubur menurut salim 2013 juga Tauhu merupakan salah satu bahan makanan produk Bahan-bahan baku produk Kedelai yang termasuk dalam 4 sehat di Masa Empurna Dan hampir semua lapisan masyarakat menyukainya Di samping dari harganya murah dan rasanya enak Tandungan produksi dan proteinnya juga cukup tinggi Banyak manfaat tahu membuat masyarakat banyak mengkonsumsinya Sehingga dengan adanya Pertambahan produksi tahu juga meningkatkan permintaan Dan akan bahan baku yaitu kedelai Tingginya penggunaan kedelai sebagai bahan baku Disebabkan oleh tingkat konsumsi tahu per kapita lebih tinggi Dibandingkan dengan jenis lauk lainnya Seperti daging, telur, dan ikan Oke untuk selanjutnya yaitu penggunaan kesehatan kesehatan Ini adalah bahan baku Hasil fermentasi buji kedelai Dan hampir sama dengan cara pembuatan dari tahu Namun berbentuk padatan dan berbau khas Serta belan aku kita biaduan Jadi untuk selanjutnya yaitu optimasi Kesolahan optimalisasi dengan kendala pada umumnya Merupakan masalah untuk menentukan berbagai dengan variable Dari sebuah penggunaan menjadi maksimum atau minimum Dengan melihat, terlihat, terbatasan yang ada Terbatasan ini biasanya menurut itu semua faktor Produsi yang digunakan dalam proses produsi Seperti dengan uang dan material Yang merupakan input serta ruang dan aktif Kalau sebut ini optimalisasi Yang dapat digunakan untuk menghasilkan penggunaan Persoalan optimalisasi dengan adanya kendala tersebut Dan menghasilkan perencanaan kiner dari Masundi dan Anwar 1985 Optimasi juga merupakan suatu pencapaian tingkat kondisi Terbaik dari pencapaian satu solusi Terhadap persoalan yang ditujukan pada patas maksimum dan minimum Optimasi dapat disesekan dengan dua cara Yaitu maksimisasi dan minimisasi Maksimisasi yaitu proses optimasi produksi yang digunakan Atau mengalokasi kait Hasilkan input atau input tertentu untuk mendapatkuntunan semaksimal Sedangkan minimisasi adalah Optimasi produksi untuk menghasilkan tingkat keluaran atau output tertentu Dengan menggunakan input atau biaya semimal musim Dan selanjutnya yaitu program linear Program linear Atau linear program Merupakan bilik ilmu matematika yang dikembangkan Lebih lanjut dari konsep aljabar linear George B. Dentrick adalah seorang matematikian Amerika Serikat yang mengembangkan model pemrograman linear Pada tahun 1947 Model ini sudah ditemukan lama sebelumnya Awal model programisasi linear diperkenalkan oleh Rusia Bernama L.T. Amitorovic Yang diperkenalkan dalam dunia produksi pada tahun 1939 Lebih dari sahabat sebelumnya Terdapat seorang matematikian Dan Fransi juga yang memperkenalkan tentang programasi linear Yang terkenalkan 4 Pada tahun 1826 Program linear dikenal lebih luas Ketika mulai diperkenalkan dan dikembangkan oleh Dentsick Sampai saat ini Dentsick dikenal di dunia Sebagai matematik programisasi linear Semula model ini dimanfaatkan di bidang keliberan Dan khususnya oleh Angkatan Sudara Amerika Serikat atau di USAF Untuk merancang dan mengecahkan masalah logistik di masa perang Kemudian di bidang transformasi Disisi, transportasi dan bisnis Sekarang penggunaan programisasi linear Sudah sangat meluas perkembangan di bidang bisnis Berbagai masalah dalam asesan perkembangan perusahaan Seperti masalah produksi Pembiayaan, permasalahan, periklanan, penyampaian barang Semakin lagi Diterjakan dengan program Mati linear Oke, terima kasih Mungkin itu saja ya Saya dapat sampaikan lebih kurang Saya maaf kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Refti Aryani Dari program Studi Teknik Industri Angkatan 2017 Yang dalam hal ini Akan melanjutkan tentang mata kuliah pemodelan sistem Yang beberapa bulan yang lalu Kami telah melaksanakan penelitian Di perusahaan Maymeres Tahu dan Tempe Berambiji Kabupaten Sumbawa Nah, jadi Saya akan menyampaikan Seputaran tentang program linear Dan kegiatan-kegiatan yang terjadi Atau yang berlangsung di perusahaan tersebut Yang pertama ada sejarah program linear Program linear atau linear programming Merupakan ilmu matematika Yang dikembangkan lebih lanjut Oleh konsep-konsep aljabar linear George B. Danzig adalah seorang matematisian Amerika Serikat yang mengembangkan Model program linear pada tahun 1947 Nah, jadi pertama kali Penggunaan program linear ini Oleh Pak George Pada tahun 1947 Kemudian dimanfaatkan di bidang kemiliteran Jadi Program linear dikembangkan di Bidang militer Seperti Di bidang taruh-taruh itu khususnya oleh angkata judara Amerika Serikat atau ISAM Untuk merencanakan Memencahkan masalah-masalah logistik Masa perang Nah, jadi Program linear ini digunakan pada Pemiliteran Untuk memencahkan Maitu masalah logistik Di Masa perang pada saat itu Kemudian sekarang penggunaan program linear sudah sangat meluas Terutama di bidang bisnis Berbagai masalah dalam aspek-aspek kegiatan perusahaan Seperti masalah produksi Pembiayaan Pemasaran Periklanan Periklanan Dan penyampaian barang semakin lazim dipecahkan Menggunakan program linear ini Kemudian Ada pengertian program linear Program linear berupakan salah satu alat analisis Dalam operasi riset dan manajemen Secara praktis Model program selalu diseduli Dasarkan pada data publik Yang mempresentasikan pendekatan kasar Dari kuantitas yang sulit diestimasi Oleh karena itu Kebanyakan Kajian yang berbasis program linear Mengikut sertakan pemeriksaan Post-oplimatitas Tentang bagaimana perubahan data Dapat mengubah Menyelesaikan Atau penyelesaian optimal yang telah dipromen Nah Dalam hal ini disampaikan oleh Saprida Muntria pada tahun 2009 Kemudian ada pendapat lain dari Pindah Muntri Pertama 2017 Program linear merupakan salah satu metode Yang cukup bermanfaat Untuk memaksimalkan profit Dengan memaksimalkan keterbatasan sumber daya perusahaan Pada metode program linear variable Variable keputusannya ini dapat berubah Dapat berupa bilangan tidak bulat atau real Nah Jadi menurut Trihernawati ini Program linear merupakan metode yang cukup untuk mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan Yaitu dengan memaksimalkan keterbatasan sumber daya perusahaan Kemudian ada pun cara penyelesaian dari program linear itu sendiri Ada lima cara atau lima metode Yang pertama metode grafik Metode grafik mempunyai terhingga penyelesaian Maka hasil penyelesaian adalah koordinat dari potongan dari kedua garis tersebut Kemudian metode substitusi Yaitu dengan cara mendefinisikan salah satu variable yang ada dalam salah satu persamaan Kemudian mengganti variable yang telah didefinisikan tersebut pada persamaan linear yang lain Kemudian metode eliminasi dengan melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada kedua persamaan linear Dengan tujuan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variable yang koefisiennya sama atau telah disamakan Kemudian ada metode gabungan antara eliminasi dan substitusi Jadi pengerjaan pertama yaitu dengan menggunakan metode eliminasi Kemudian barulah setelah didapat hasilnya dari metode eliminasi Maka menggunakan metode substitusi Kemudian ada metode determinan matrix Yaitu dengan menggunakan rumus determinan matrix Untuk menentukan nilai variable x, y, dan z Kemudian kita beralih ke perusahaan My Meris Pertama sekali yaitu gambaran umum perusahaannya Industri tahu tempe didirikan oleh sebuah keluarga yang sudah meneguni dunia industri tahu tempe sejak 5 tahun yang nalui Dan sudah memiliki pengalaman panjang dalam dunia industri tahu tempe Industri keluarga ini telah menjadi eksporter produksi tanggung di Desa Brambiji, Kabupaten Sumbawa Dan menyeluruhkan hasil produksinya ke berbagai daerah Kemudian sejarah dari perindustrian My Meris ini berlangsung dimulainya pada tahun 2015 Jadi perkiraan 5 tahun yang lalu Melaksanakan aktivitasnya dari sebuah rumah beralamat di Desa Brambiji, Kabupaten Sumbawa Dari rumah bersejarah inilah pendiri industri membuka usahanya Dengan merancang strategi-strategi pengembangan jangka pendek sampai dengan jangka panjang Kemudian bidang industri tahu dan tempe yang semakin hari semakin bisa dibilang cerah Maka bermunculan pula industri-industri tahu tempe di sekitaran rumah tersebut di wilayah Brambiji Hal ini sepenuhnya disadari industri untuk berjuang dan mempertahankan eksistensinya Dengan mengembangkan tenaga uap yang tadinya menggunakan kayu bakar Yang bisa menghabiskan dalam sehariannya itu 1,5 rate Nah jadi dengan banyaknya persaingan di sini Maka si perusahaan My Meris ini lebih mempertahankan eksistensinya Nah lebih mempertahankan baik dari kualitas, kemudian dari seti harga dan lain-lain Kemudian ada jumlah dari karyawan industri tersebut Pertama ada pencetak tahu yaitu 2 orang Kemudian pengolah tempi ada 2 orang Dan di bagian pemasaran ada 1 orang Nah jadi jumlah dari karyawan industri di sana itu, industri My Meris di sana itu ada 5 orang Kemudian ada pun visi dan misi dari perusahaan tersebut Industri tahu tempi dibangun beberapa tahun yang lalu Dengan tujuan menjadi industri nomor 1 di desa Brambiji Dalam hal mutu dan kemampuan memperoleh keuntungan maupun pertumbuhan industri yang terarah Sasaran dasar yang paling diutamakan oleh industri ini yaitu menjamin mutu atau kualitas agar terdapat kepuasan pada pelanggan atau konsumen Karena dengan begitu, industri ini akan menjadi industri tahu tempi yang paling baik di desa Brambiji Kabupaten Sumawa maupun di daerah Kabupaten Sumawa sendiri Kemudian untuk kegiatan produksinya Di perusahaan ini ada 2 kegiatan produksi Yaitu pertama kegiatan produksi tempe dan kegiatan produksi tahu Yang pertama yaitu kegiatan produksi tempe Untuk kegiatan produksi tempenya itu sendiri Yaitu kedelai dipilih dan dicuci Nah, kedelai disini Kedelai yang tidak sembarangan ya Kedelai yang gini dari daerah lain bisa jadi juga dibeli dari daerah Semawang Kedelai dipilih dan dicuci Kemudian direbus dan dikiling Lalu kedelai dicuci lagi dan dibuang hampasnya Kemudian direndam selama 12 jam Dibukus selama 2 menit lalu ditiriskan Didinginkan sekitar 1 jam dan dicampur lagi Langkah selanjutnya yaitu dibukus Disisun dirak selama 1x24 jam Kemudian baru dipasarkan Jadi untuk penyimpanannya ini 1x24 jam Kemudian untuk kegiatan produksi tahu Pertama proses perendaman bahan baku Sama juga menggunakan bahan dasar kedelai Kemudian proses penggilingan Kemudian proses perebusan sampai menyidih Lalu disaring dan dibilas sampai 3 kali dengan menggunakan larutan cuka Jadi disini untuk pembilasan Menggunakan larutan cuka Kemudian disaring lalu diindapkan beberapa menit Dicetak dan diris Barulah dipasarkan kepada pemasok maupun kepada masyarakat Jadi itulah dari saya Sekutara tentang program linier Dan kegiatan perusahaan main meres Tahun di UPI berada di Kepadaan Sarawak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amat Umar Malumi Dari program studi teknologi Universitas Teknologi Sembola Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan penjelasan Mengenai bab lindo atau linier inaktivis Lindo minimal memiliki 3 syarat Dimana syarat yang pertama adalah Fungsi objektif atau tujuan Tujuan disini ada pendapat 2 Tujuan maksimasi dan tujuan min atau minumasi Dan syarat yang kedua adalah Variable Variable ini sangat penting Dini tetap tidak akan dapat diberisikan Nama variable Contoh variable X dan variable Y Dan yang ketiga adalah batasan Dimana batasan waktu Seperti batasan waktu Batasan cupang Batasan bahan Dan lain sebagainya Selanjutnya Saya akan menemui juali kepenerapan Socket window Yang pertama adalah Ketikan variable Yang pertama adalah Socket window Selanjutnya Dari menu soft Sebelum saya menemui penulis Selanjutnya Saya akan menjelaskan beberapa menu soft Di menu soft terdapat beberapa pilihan Yang pertama adalah Soft Soft Digunakan untuk menampilkan hasil optimasi Dari pada pepan editor Dan secara lengkap Menu soft folder Digunakan untuk menelaskan Apakah seperti penusunan data pada Apakah yang itu Data sudah benar Menu soft the book Digunakan untuk mempersempit Pemasalahan pada Pemasalahan Serta mencari pada bagian Mana yang mengaktifkan Berikutnya Serta menemui penulis Dan menemui Socket Report Yang digunakan untuk menelaskan Selanjutnya Setelah Setelah Membunyi penulis Selanjutnya Rakyat Berikutnya Jika tidak Penyelesaian Maka Akan Masalahan Sampai Semuanya Sampai Semuanya digunakan untuk memiliki proses rewisit dan ditetapkan close-up untuk memiliki kemudian pengetahuan pada report tidak tersebut dengan melakukan report dengan memilih report menu report terdapat beberapa pilihan yang pertama adalah report solution dimana menu ini digunakan untuk mendapatkan solusi optimasi dari permasalahan programan yang tersaji pada papan editor yang kedua adalah report range dimana menu ini digunakan untuk menyayangkan penelitian energi sesuatu yang ketiga adalah report parametri dimana menu ini digunakan untuk mendapatkan dan mendapatkan hasil hanya pada baris pendapatan dan tempat statistik dimana menu ini ditunjukkan untuk mendapatkan untuk menampilkan untuk menampilkan hasil yang ke-6 report picture dimana menu ini digunakan untuk menampilkan display model dalam bentuk matrix yang ke-7 adalah report basic picture dimana pilihan ini digunakan untuk menampilkan text format dari nilai basic dan disajikan sesuai urutan baris dan kolom yang ke-8 report table dimana menu ini digunakan untuk menampilkan table simplex dari model yang ada yang ke-9 adalah report formulation dimana pilihan ini digunakan untuk menampilkan model pada pepan editor data ke pepan editor report dan yang terakhir adalah report show kolom digunakan untuk menampilkan koefisien perubah mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada bab ilo ini atau linear interaktif software optimizer sekian dan terima kasih untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya gipari roen primantara dari teknik industri 2017 akan melanjutkan pembahasan tentang optimasi keuntungan tahu dan timpe pada pabrik memeres menggunakan model program linear dan software lindo disini saya akan membahas tentang metodologi penelitian pada bab ini menjelaskan tentang gambaran tahapan yang sistematik yang dilakukan untuk menganalisa data untuk menjawab perumusan masalah sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di industri rumahan tahu timpe memeres yang berlokasi di berang biji kabupaten sumbawa besar yang kedua adalah metode pengumpulan data metode pengumpulan data yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian antara lain sebagai berikut yang pertama yaitu studi pustaka pada penelitian ini studi pustaka yang digunakan adalah dari jurnal imia dan literatur dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai referensi yang kedua adalah wawancara wawancara yang dilakukan yaitu terhadap pemilik dan karyawan dari pabrik tahu dan timpe memeres di berang biji dengan isi wawancara adalah mengenai data-data yang diperlukan untuk diolah lalu yang ketiga adalah prosedur penelitian langkah-langkah untuk menentukan optimasi keuntungan dalam produksi tersebut antara lain yang pertama observasi observasi ini dilakukan secara langsung dengan cara melihat aktivitas dari suatu objek pada PT Memeres mengenai pembuatan tahu dan timpe dengan menggali informasi lebih dalam untuk memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian yang kedua adalah pengumpulan data pada pengumpulan data ini kita lakukan dengan cara menanyai pihak perusahaan secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebagaimana mestinya guna memenuhi data yang kami perlukan untuk mengoptimasikan keuntungan tahu timpe pada PT Memeres yang ketiga membuat model matematika dalam proses produksi tahu dan timpe atau program linear dimana fungsi tujuannya menentukan keuntungan optimal dari produksi tahu dan timpe dari PT Memeres sedangkan fungsi kedalanya adalah berupa indikator-indikatornya lalu yang keempat menyelesaikan model yaitu model ini diselesaikan menggunakan software lindo yang kelima adalah penganalisa hasil penyelesaian dalam perhitungan keuntungan usaha tahu dan timpe yang keenam adalah kesimpulan dan saran lalu yang keempat itu sampel data sampel-sampel data ini yang digunakan untuk kepentingan penelitian antara lain sebagai berikut yang pertama keuntungan perbulan yang kedua bahan baku kedelai tiga penggunaan bahan penunjang yaitu asam asam tahu dan ragi yang keempat adalah jam kerja tenaga kerja yang kelima batasan jam kerja mesin penggiling yang keenam jumlah produksi tahu dan timpe lalu selanjutnya pro-chart pada pro-chart ini mungkin bisa dilihat di slide slide berikut ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabu saya Yuris Asyabilah Sepriza disini saya akan melanjutkan pembahasan dari wab sebuah yaitu pertama ada data hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang telah kami lakukan pada pabrik tahu dan tempe mai meres kami memperoleh beberapa penelitian yaitu pertama ada harga per unit produk disini yang kami teliti adalah tahu besar tahu kecil tempe plastik dan tempe daun berikut adalah harga per unit produk kemudian yang kedua ada bahan penggunaan bahan baku kedelai disini kami menelitinya dalam sehari kemudian kami akumulasikan jumlahnya dalam sebulan dan berikut adalah penggunaan bahan baku kedelai kemudian yang ketiga ada jumlah produksi tahu dan tempe disini kami juga menelitinya dalam bentuk sebulan kemudian mengakumulasikannya dalam sebulan dan yang keempat penggunaan bahan penunjang bahan penunjang disini ada asam tahu untuk tahu dan kemudian ada ragi yang digunakan untuk tempe disini penggunaan asam tahu jumlahnya adalah dalam dirijen kemudian untuk penggunaan ragi adalah jumlahnya perbungkus dan selanjutnya yang kelima adalah jam kerja dari tenaga kerja di pabrik tahu dan tempe dan berikut jam kerja tenaga kerja yang kami akumulasikan dalam sebulan selanjutnya yang terakhir ada jam kerja mesin penggiling sama seperti jam kerja tenaga kerja jam kerja mesin penggiling ini kami akumulasikan dalam sebulan mesin penggiling ini digunakan baik untuk tahu maupun untuk tempe selanjutnya dari hasil penelitian tersebut kami menyusunnya ke dalam model yaitu model persamaan linean dan kami mengubah produk-produknya menjadi bentuk variabel yang pertama ada variabel X1 yang dimaksudkan untuk jumlah produksi tahu kecil yang kedua ada X2 untuk jumlah produksi tahu besar Y1 untuk jumlah produksi tempe plastik dan Y2 untuk produksi tempe daun dari fungsi tujuan ini atau maksud saya dari model yang telah kami susun ini kami menyusunnya ke dalam fungsi tujuan dan fungsi kimia yang pertama ada fungsi tujuan fungsi tujuan ini dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut yaitu nilai maksimalnya dan berikut adalah fungsi tujuan yang telah kami susun fungsi tujuan ini merupakan hasil dari harga penunit produk selanjutnya dari fungsi tujuan yang telah dikorek ada juga fungsi kendara fungsi kendara ini disebut juga fungsi pembatas diperlukan berkenaan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang terdia misalnya jumlah bahan baku jam kerja tenaga kerja jam kerja mesin penggunaan bahan penunjang dan lain-lain fungsi kendara yang diperoleh dari penerjian tersebut adalah sebagai berikut disini terdapat 7 fungsi kendara nah selanjutnya jika sudah diperoleh fungsi tujuan dan fungsi kendara kami meng-inputnya atau menyelesaikan program tersebut menggunakan software window dan ini adalah tampilan awal ketika kami meng-input fungsi tujuan dan fungsi kendaraan nah pertama itu ada kata max kata max ini merupakan artian dari maksimal yaitu sebagai awalan dari fungsi tujuan nah setelah kata max ini kemudian kita meng-input fungsi tujuan dan diakhiri dengan kata subject to subject to ini berfungsi sebagai pembatas antara fungsi tujuan dan fungsi kendaraan setelah subject to ini kami meng-input angka-angka dari fungsi kendaraan dan diakhiri dengan kata n atau artinya adalah selesai nah setelah meng-input fungsi tujuan dan fungsi kendaraan ke dalam software window ini selanjutnya adalah kami memilih solve atau dalam artian penyelesaian hasil penyelesaian menggunakan software window bisa terlihat yaitu optimal atau dalam artian disini jumlah produksi tahu dan tempe pada pabrik Maimeres itu sudah optimal jika sudah mengetahui apakah produksi tahu dan tempe pada pabrik Maimeres ini optimal atau tidak kami mengandalkan dengan hasil report hasil report ini berkujuan untuk mengetahui berapa jumlah produksi yang ideal diikuti juga dengan dengan berapa penghasilan atau pendapatan yang ideal untuk perusahaan pabrik tahu dan tempe Maimeres ini bisa kita lihat disini hasil report solusinya dari pabrik tahu dan tempe Maimeres adalah 4.411 unit untuk tahu kecil dan 3.975 untuk tempe plastik sedangkan untuk tahu besar dan tempe daun itu hasilnya 0 yang disini berarti bahwa kedua produk tersebut tidak diserangkan untuk diproduksi berdasarkan hasil penyelesaian software hidup dan disini juga bisa kita lihat ada pendapatan ideal dari pabrik tahu dan tempe Maimeres pendapatan ideal dari pabrik tersebut adalah sebesar 37.962.440 nah tadi adalah merupakan hasil penelitian dan penyelesaian berikut pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini nah simpulannya dari hasil penelitian kami ini bahwa produksi pabrik tahu dan tempe di pabrik Maimeres sudah optimal sedangkan untuk optimal keuntungan dari pabrik ini sendiri adalah sebesar 37.962.440 dengan jumlah produk tahu kecil sebanyak 4.411 unit dan tempe plastik 3.975 sedangkan untuk tempe daun dan taruh besar tidak disarankan untuk diproduksi karena berdasarkan hasil penyelesaiannya yaitu 0 dalam melakukan penelitian pastilah ada saran yang berfungsi untuk para peneliti atau kegiatan penelitian kedepannya nah saran untuk kegiatan penelitian kedepannya yaitu pertama pastilah diperlukan kesiapan yang sangat matang yaitu diantaranya dengan membuat daftar pertanyaan dan mencari sumber referensi sebanyak-banyaknya agar memudahkan ketika kegiatan di lapangan nanti kemudian setelah memperoleh hasil penting juga untuk terus menjalin komunikasi atau meneruskan kegiatan konsultasi dengan dosen penyelitian agar kami bisa mengetahui bagaimana cara menyusun laporan tersebut dengan baik nah sekian pembahasan mengenai hasil penelitian berikut dengan kesimpulan saran dan juga input rindo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih